Kegiatan jemput bola perekaman IKTP yang digelar oleh suku dinas kependudukan dan pecatatan sipil Jakarta Selatan ke sejumlah sekolah yang ada di Jakarta Selatan direspon positif oleh para guru dan juga pelajar. Salah satunya adalah guru pendamping SMK Media Informasi Sri Handayani. Menurutnya dengan adanya kegiatan ini para pelajar merasa dimudahkan dalam pembuatan IKTP. Sementara itu, Kepala Seksi Pendaftaran Sudin Dukcapil Jakarta Selatan Susi Lewati mengunturkan perekaman serentak di SMKN 28 Jakarta ini ditujukan bagi para pelajar yang berada di 4 kecamatan di wilayah Jakarta Selatan yaitu Kecamatan Pesanjerahan, Jaga Karsa, Cilandak, dan Kebaran Lama. Kami merekam IKTP Pemula dari tanggal 21 Desember sampai dengan hari ini. Dan kami akan berlanjut sampai bulan April. Dan nantinya kami ini sudah mencetak 161 EKTP. Dan EKTP itu sudah kami distribusikan ke sekolahan masing-masing. Jadi siswa itu tidak perlu ngambil kekurahan, kami kasih ke sekolah masing-masing. Kami besok juga masih main terus berlanjut sampai April upas untuk mensukseskan Pilpres tahun 2019. Tanggal 17 April 2019. Semua dapat respon kita dari kepala sekolah bagi karena siswa-siswi tidak perlu lagi kekurangan karena kami menjemput bola. Kami jemput bola sudah dari bulan Desember sampai hari ini dan kami siap masih berlanjut untuk besok kami sebut main. Hari Sabtu kami pun main di Kementerian Agama. Itu kurang lebih nanti kami akan merekam 150 siswa untuk sekolah yang main. Ini sudah langsung dari sini saja, jadinya orang tua tidak usah repot-repot kekurangan lagi. Sudah dari sekolah, sudah ada ini, ada kayak gini. Dan menurut saya dipermudah karena saya sendiri berasal dari luar DKI kan. Jadi misalnya kami bisa di sini karena saya tinggal di sini. Tinggal di penolongan. Kalau domisininya sendiri, ada di mana? Di pacitan. Timuputan Kominfotik Jakarta Selatan melaporkan.